E.Q. tinggi melebihi Albert Einstein dan Stephen Hapking, bahkan di usia yang belia, gadis tersebut lulus S2. Sosok yang bernama Adara Ferris Sanchez, di usia yang baru 11 tahun, Adara Ferris bahkan sudah lulus kuliah S2. Ia pun lulus dengan jurusan Matematika. Sanchez menggembangkan dunia mengingatkan di usia yang baru 11 tahun, telah menyelesaikan pendidikan S2. Dikabarkan Adara memiliki E.Q. lebih tinggi daripada Albert Einstein dan Stephen Hapking. Andara Ferris Sanchez dari Meksiko mencetak S1-6-2 menjengangkan pada tes E.Q. Skor ini lebih tinggi dari Stephen Hapking dan Albert Einstein yang keduanya diperkirakan memiliki skor 1-60. Poin tersebut diakini dua poin lebih tinggi dari Einstein Hapking, dua pria terpandai yang pernah hidup. Andara pun telah mengarahkan pandangannya untuk menjadi astronot. Bahkan ia pernah mengunjungi NASA, Johnson Space Center di Texas, dan diundang untuk belajar astronomi di University of Arizona. Sanchez juga memiliki cita-cita yang tak biasa dari anak yang seusianya ingin menjadi seorang astronot. Ia pun bersita-cita ingin menjelajahi planet pertama yang ingin ia kunjungi. Andara berharap untuk belajar astrofisika di University of Arizona di mana dia sebelumnya ditawari beasiswa yang ditangguhkan karena masalah dengan fisanya. Dia memberitahu Mary Clary Meksiko bahwa dia berharap untuk menyelesaikan tes G-nya pada usia 17 tahun yang akan memungkinkan dia untuk terbang melalui agen yang mendukung ilmuwan muda dan menjadi orang autis pertama yang terbang. Sejak berusia 3 tahun ia telah mulai belajar membaca. Pada sekecil juga menulai menyusun 100 buku teka-teki dan belajar aljabar. Dia sudah mengejar 2 gelar di negara asalnya Meksiko. Satu di bidang teknik sistem dan lainnya di bidang teknik industri dan fokus pada matematika. Ia pun sempat diintimidasi oleh teman-teman sekolah yang mencapnya sebagai aneh. Gadis kecil itu pun sering menghabiskan waktu dengan mempelajari tabel periodik di rumah. Hal itu membuat ibunya Naleli Zanses memutuskan untuk mencari bantuan untuk rencana pendidikan yang berbeda. Ini karena sang anak mengatakan dia tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Kemudian terungkap bahwa dia memiliki AQ162 yang luar biasa. Setelah ia melewati sistem sekolah dan lulus SMA pada usia 8 tahun. Ia juga mewakili universitas-universitas CNCI di Menteri dengan berbicara tentang lubang hitam di sebuah acara yang diselenggarkan oleh Institut Sending dan Budaya Tijuana. Keajiban Meksiko bukan satu-satunya anak jenis yang tampak memiliki EQ yang lebih tinggi daripada Aikun Hawking dan Einstein. Gadis yang dibesarkan di Tahlahu, Meksiko City itu kerap dibully oleh seorang-orang di sekitar karena autis namun berhasil mengukam mulut orang-orang di luar sana dengan prestasi. Menurutnya, belajar adalah hal yang mudah. Sanchez yang dia diagnosis dengan sindrom Asperger pada usia 3 tahun ini mengalami kesulitan di sekolah dan diejek karena dianggap aneh oleh guru dan teman sebahayanya. Kemampuan berbicara adalah kecil yang cerdas mengalami kemunduran. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah merangkak dengan cepat dan mengayunkan diri di kursi tinggi menyebabkan dia didiagnosis menderita autisme. Namun, sang ibu tidak membiarkan hal tersebut menghalangi putrinya, mendorong sang putri untuk mengejar mimpi-mimpinya.